Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dilantiknya AHY di Kabinet Indonesia Maju menandakan bahwa Partai Demokrat beralih dari oposisi ke internal pemerintahan. Langkah politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengantarkan yang memperkuat Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo di penghujung periode kedua ini. Rabu 21 Februari 2024, AHY dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kursi Menteri itu diamanatkan kepada AHY setelah Menteri sebelumnya yang dijabat mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto kini mengisi posisi Menko Polhukam. Hanya tersisa 8 bulan, waktu bagi AHY untuk memberi dampak di kementerian yang dipimpinnya sebelum masa jabatan Kabinet Presiden Joko Widodo berakhir. Masuknya AHY ke Kabinet memang sudah diprediksi sebelumnya, terlebih setelah Partai Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Paslon Prabowo-Gibran di Pilpres lalu. Beralihnya Demokrat dari oposisi ke internal pemerintahan membuat publik mempertanyakan posisi Partai Berlambang Logomersi tersebut di Parlemen. AHY menegaskan, partainya akan tetap bijak di Parlemen namun terus memastikan jalannya pemerintahan senantiasa aman dari isu yang mengganggu. Kami selalu bijak menggunakan suara kami di Parlemen, formal maupun informal. Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah. Jadi jelas kami biasanya disiplin. Demokrat itu disiplin sesuai dengan kebijakan partai dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua sampai dengan tuntas. Dilantiknya AHY sebagai Menteri serta bergabungnya Demokrat ke pemerintahan dinilai tak bisa lepas dari peran Capres Prabowo-Subianto yang baru dinyatakan sebagai pemenang Pilpres versi Kuikal. Bukan tidak mungkin AHY akan melanjutkan posisinya sebagai Menteri di Kabinet bentukan Prabowo-Gibran jika kelak, keduanya dinyatakan resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Meski jabatan Menteri pada AHY dinilai sebagai imbalan bagi Partai Demokrat, namun keberlangsungan nasib AHY di Kabinet akan tetap ditentukan oleh ia sendiri. AHY dituntut untuk membuktikan bahwa ia benar-benar layak menunduki kursi Menteri bukan karena hanya sekedar hibah imbalan mendukung rezim. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.